Pemirsa tersangka kasus kuoteks Doni Salmanan hadir dalam proses pelimpahan tahap 2 dari Bar Eskrim Mabes Polri ke Kejati, Jawa Barat. 126 barang bukti diserahkan pada tahap 2 ini, termasuk diantaranya mobil dan juga motor mewah. Doni Salmanan pun sementara akan ditahan di Kebun Waru, Bandung. Namun ada yang berbeda pemirsa Doni Salmanan tidak mengenakan baju tahanan, melainkan mengenakan batik dan tangannya pun tidak diborgol serta naik mobil mewah. Tiba di Kejati-Jawa Barat, tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi Miner Kuoteks Doni Salmanan menjadi serotan publik. Pasalnya ia hadir mengenakan batik tanpa borgol di lingkar tagadja dan diantar dengan mobil bewah dengan didampingi sejumlah penyidik dari Bar Eskrim Polri. Penampilannya begitu kontras dengan tersangka kasus lain yang pada umumnya mengenakan seragam eranya dan tangan terborgol. Padahal Doni Salmanan terancam hukuman pidana 20 tahun lamanya dan kedatangan Doni Salmanan dilakukan untuk proses kelimpahan berkas tahap dua di mana 126 barang bukti turut diserahkan. Di antara bukti-bukti tersebut terdapat 6 mobil mewah, 14 unit motor, 2 unit rubah serta uang tunai lebih dari 7 miliar rupiah dan 1.300 dolar Amerika. Ini merupakan penyerahan tersangka dan barang bukti yang selanjutnya karena berdasarkan rapus deliktinya adalah ranah dari PN atau Pengadilan Negeri Balai Bandung, maka perkaranya akan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Selama menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Doni Salmanan pun akan menjalani penahanan terlebih dulu di Rutan Kepaduwaru Bandung. Sementara Kejari Balai Bandung sendiri mempunyai waktu 20 hari sebelum berkas diserahkan ke Pengadilan Negeri Balai Bandung untuk disidangkan. Kepada Awak Media, Doni Salmanan mengaku penyerahkan kasus yang menjerat dirinya sesuai proses hukum yang berlaku. Untuk saat ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan melapian, dan untuk saat ini juga semuanya sudah diserahkan ke Pengadilan, jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Kejari Balai Bandung sendiri dalam persidangan nanti telah menyiapkan 7 orang jaksa penutup umum. Gabungan dari Kejaksanaan Agung dan Kejari Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan situs kuoteks oleh Baris Grimabis Polri. Doni Salmanan dijerahkan dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dikwismara, Anius, melaporkan.